mengambil dan menyerap aspirasi di Kabupaten Kota dan organisasi inisiatif, Partai Guru. Dalam masa pencermatan, Expo Kabupaten Kota mencermati. Bisa saja memberikan masukan baru, bisa saja memberikan pandangan untuk mengeliminasi, bisa saja tetap dengan nama-nama yang sudah diputuskan di Raternas Februari 2023. Nah, di masa pencermatan ini ada dua penilaian yang dilakukan. Partai Guru itu bukan partai dinasti, bukan partainya presiden partai, enggak ada. Ada dua yang melakukan penilaian di masa pencermatan Februari sampai dengan 10 September 2023. Siapa yang melakukan penilaian pencermatan? Dua lembaga. Satu yang namanya organisasi pendiri. Di organisasi pendiri ini ada 11 organisasi. Serikat Buru, Serikat Petani, Serikat Nelayan, Jala PRT, UPC, dan sebagainya. Ini anggota langsung mereka, misal katakan FSPMI, anggotanya ada Rp350.000. Bisa saja di memberikan masukan ke FSPMI-nya. Misal ORI, bisa saja anggota ORI, KPBI, KSBSI, dan seterusnya. Itu yang memberi penilaian selama masa pencermatan, Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exko Pusat, Exko Provinsi Partai Guru, Exko Kabupaten Kota Partai Guru, dan bahkan Exko Kecamatan, Sayap Partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi, organisasi pendiri. Ada 11 organisasi. Yang kedua, struktur. Dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin, tanggal 11 September 2023, terjadi perubahan terhadap Capres dan Cawapres yang didukung oleh Partai Guru. Terhadap Capres, keputusan rapat presidium kemarin, 11 September 2023. Satu, dari masa pencermatan, nama Anies Bas Medan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur, partai, dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur, lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai, itu lebih kepada anggota serikat buruh, serikat ketang. Keputusannya, 11 September 2023 kemarin, mengeliminasi nama Anies Bas Wedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Bas Wedan, yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPM. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai, gak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda, kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misal, percaya sama saya, itu gak binding ke bawah, elit. Itu elit. Karena saya tahu benar, semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam adik ART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu, mereka apolitik, tidak berpolitik. Kecuali FSPI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam adik ART-nya, mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya mas saya, elit gak akan binding ke bawah. Jadi ya, pepesan kosong, tanda petik ya, tapi kita hormati misalnya gitu. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI. Itu elit. Saya ambil contoh ya, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Itu yang punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya mas, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PSP. Itu adalah calegnya partai buruh. Jadi gak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam AD, ART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi gak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan. Karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya. Dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis. Atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik. Itu calegnya partai buruh dan pengurusnya partai buruh. Jadi tidak mungkin. Nah, oleh karena itu sikap Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI. Rupanya mempengaruhi negatif di internal KSPI dan FSPI. Sebagai salah satu unsur pendiri partai buruh. Sehingga tereliminasi. Ditarik dukungannya. Jadi Anies Baswedan tidak mungkin dipilih dari partai buruh. Tidak mungkin. Karena partai buruh itu kalau memutuskan harus ditanya ke bawah. Bukan ditanya ke elit. Karena partai ini bukan partai dinasti, partai daulat tuan, daulat tua. Enggak, kita mencoba itu. Ada sebelas organisasi pendiri yang kami sebut presidium. Enggak sembarangan. Itu pun ada dua organ. Organ pendiri. Ya, serikat-serikat buruh, serikat petani binding ke bawah. Ada organ struktur. Jadi rumit. Partai buruh itu rumit memutuskan mekanisme. Tapi ketika keputusan diambil. Oh, enggak bisa digoyang. Ajak aja kalau kata orang Jawa itu. Ajak. Enggak bisa digoyang. Dan mobilisasi-mobilisasi dengan uang. Yang dari iuran. Jadi kalau ada bilang bantuan Amerika itu hoax. Itu mencampurkan antara fakta dan ilusi. Boleh tanya. Besok ada aksi nih. Tanggal 14 besar-besaran. 21. Nanti setiap minggu aksi sembuh di Indonesia. Boleh ditanya uangnya dari mana. Silahkan kawan media langsung bertanya ke amat. Itu iuran. Jadi hoax kalau ada yang menyampaikan dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama. Nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai buruh. Yang kedua. Keputusan Presidium. Partai buruh harus menunggu. Nah nanti ini akan dijelasin oleh kuasa hukum. Partai buruh harus menunggu. Keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya. Saya belum bisa jawab. Karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih. Calon presidennya langsung. Satu. Tapi kami sadar. Partai buruh itu menginginkan. Adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara partai buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu tiga cirinya. Satu. Presidensial threshold. Dua parliamentary threshold. Tiga undang-undang cipta kerja. Tiga itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu partai buruh berpendapat. Calon alternatif harus ada. Melalui dibatalkannya presidensial threshold. 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua. Yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan. Partai buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah kami baru mendapat kabar satu dua hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry. Bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan aneh. MK nih aneh. Sudah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk dilakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan. Sudah diberikan. Ujuk-ujuk gak ada sidang lagi mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengaburkan gugatan partai guru melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi Capres dan Cawapres. Terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPV. Alasan kedua, kawan-kawan buru berpendapat, belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden. Apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buru, maaf ya, saya menggunakan istilah kawan-kawan buru tanda petik. Karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buru. Apalagi kalau nanti jadi presiden. Janji tinggal janji. Seribu janji bisa dibuat. Semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan, kata mereka ditusuk dari belakang. Apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan di Aleminia. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah. Menusuk dari belakang. Itu menurut buru. Yang lain, pengagumnya mau berkata apa-apa, saya tidak bisa bilang apa-apa. Nah, yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu elemenisi Anies. Yaitu, akhirnya muncul capres partai buru adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Dua, Prabowo Subianto didukung oleh 12 provinsi. Sama nih. Rupanya Pak Ganjar dan Pak Prabowo di internal partai buru. Ingat ya, ada dua ya. Organ pendiri partai buru dan organ struktur. Jadi di organ pendiri itu keanggota balinding. Tapi nanti kita mau tanya nih. Nanti saya jelaskan urutan-urutan tahap. Jadi Ganjar Pranowo 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi didukung. Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Sihab 2 provinsi, Rizar Ramli 2 provinsi, Rokigrum. Saya juga bingung juga nih, ada yang usul Rokigrum 2 provinsi. Ya kita lihat faktanya, di partai buru bebas-bebas aja. Saya ulangi, Ganjar Pranowo 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Sihab 2 provinsi, Rizar Ramli 2 provinsi, Rokigrum 2 provinsi, total 38 provinsi. Jadi provinsi ini menampung dari organ-organ serikat buru di masing-masing kabupaten kota dan struktur serikat buru di kabupaten kota. Struktur partai buru di kabupaten kota. Jadi ada 6 calon. Tentu kita menunggu besok. Apakah calon alternatif dikabulkan dalam hal ini presidensial threshold 20% menjadi 0%. Kalau dikabulkan, maka 6 nama ini akan masuk langsung konvensi. Tapi kalau tidak dikabulkan, ya saya konsultasi dulu dengan yang jagoannya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan. Dengan demikian tinggal 2 yang memang sudah akan bisa masuk di dalam pendaftaran. Saya juga enggak tahu berubah atau tidak. Jadi ada 4 calon alternatif yaitu Said Iqbal, Najwa Sihab, Rizar Ramli, dan Rokigrum. Rupanya populer juga Bang Rokigrum di Partai Buru. Sedangkan yang sudah memang berhak bisa mencalonkan diri, tapi tunggu tanggal 9 Oktober yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada 2 nama yang sama. Calon wakil presidennya tidak banyak berubah, tapi ada bertambah. Calon wakil presidennya 1, Arsyad Rasid, 14 provinsi. Said Iqbal, 7 provinsi. Mahfud MD, 7 provinsi. Najwa Sihab, 4 provinsi. Nah ini 2 nama baru agak menarik nih. Basuki Hadimulyo, 4 provinsi. Menteri PUPR. Ternyata menjadi salah satu cawapresnya Partai Buru. Basuki Hadimulyo, 4 provinsi. Dan Ibu Susi Puji Astuti, 2 provinsi. Totalnya 38. Saya ulangi. Hasjad Rasid, Sa'id Iqbal, Mahfud MD, Najwa Sihab, Basuki Hadimulyo, Menteri PUPR, dan Susi Puji Astuti. Capres dan cawapres yang sudah diputuskan oleh rapat presidium ini, Keputusan nomor 4 dari rapat presidium adalah tahapan konvensi. Jadi, keputusan yang keempat rapat presidium, tadi kalau keputusan ketiga kan nama-namanya. Tapi kita berharap sih mudah-mudahan ya, kita berdoa presidensial transformat. Kalau kata Bang Ferry sih, 50-50. Tapi kalau 50-50, biasanya Tuhan berpihak kepada orang baik dan orang kecil. Kalau 50-50. Dan beliau ini kan jago Bang Al ya. Oke, keputusan yang keempat. Dengan demikian, tahapan konvensi cawapres partai buruh dimulai hari ini, 13 September 2023. Tahapan itu meliputi, pencerpatan sudah ya, nomor satu pencerpatan. Februari sampai 10 September 2023. Tahapan kedua, pembukaan. Tanggal 13 September. Tanggal 13 September nih. Hari ini, dengan demikian. Hari ini, partai buruh akan mengirim surat kepada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Said Iqbal, Najwa Sihab, Rizal Ramli, dan Rokiguru. Enam nama ini akan disurati oleh partai buruh hari ini. Yang mungkin dikirimnya besok. Yang kedua, Yang kedua, harus tertulis pakai hard copy ya, bukan WA. Cawapresnya akan kami kirimi surat, Arshad Rasid, Sayyid Iqbal, Mahfud MD, Najwa Sihab, Basuki Hadi Mulyo, dan Susi Pujia Stuti. Jadi pembukaan. Tahap ketiga, penjaringan dan kesediaan. Jadi setelah hari dikirim surat, kita akan melakukan penjaringan dan kesediaan. Kan belum tentu semuanya bersedia. Yaitu tanggal 13 sampai 20 September. Jadi penjaringan dan kesediaan, tanggal 13 sampai 20 September. Kami gak mau, partai buruh gak mau. Kita udah putuskan, tiba-tiba orang itu gak bersedia, ngecilin partai buruh. Oh tunggu dulu. Saya kasih tau melalui kawan-kawan, dengan segala hormat. Partai buruh akan menyumbangkan suara ke Capres. Itu 6,5 sampai 10 juta suara. Fix. Kami udah mapping. Kami gak percaya surpe itu. Surpe itu, apa namanya, menjadi masukan. Tidak percaya, tapi menjadi masukan. Bagaimana mungkin misal partai buruh, ada satu lembaga surpe, nulis 0,1 persen. Katakanlah, suara sah nasional, sekitar 160 juta. Kami udah gitu. 162 juta lebih tepatnya. 162 juta, 275 ribu. Suara-suara sah nasional, dari DPT yang 204 juta lebih. Dan kami hitung. Kami punya mapping total. Kalau 0,1 persen, itu 160 ribu suara. Anggota SPMI-nya dia militan yang na'udzubillah min zalid istilahnya. Bayar iuran. Bahkan untuk istilah kita itu gaspol. Gaspol itu, selain bayar iuran bulanan, ada bayar iuran pemenangan partai. Itu di SPMI itu. Gaspol. Jadi gak mungkin kalau dia bayar iuran, gak memilih. Itu jumlahnya 350 ribu. Nah, kalau dalam ilmu statistik, memang ada yang disebut, apa itu, respondennya kurang. Dugaan saya dari 1200 responden, buru yang terjadi pabrik, paling, paling mungkin ya, saya gak begitu mendalami, 30 sampai 40 orang. Ya pastilah, suaranya pasti sekecil itu. Tapi kan punya angka margin error. Deviasi dari kesalahan punya margin error. 2,9. Kalau 2,9 tambah 0,1, setidak-tidaknya maksimal 3 persen, partai buru. Itu masih masuk akal. Jadi sekali lagi, partai buru akan menyumbangkan suara untuk capres yang dipilih partai buru, 6,5 juta sampai 10 juta. Itu mapping kami. Dengan deviasi kesalahan 2 persen. Yakin banget. Karena kita kan punya anggota captive market di pabrik. Kalian-kalian bisa lihat, kita udah turun ke pabrik sekarang. Pulang pabrik, siapa pemilih? Ya, jadi, tahapan yang ketiga dalam konvensi capres ini adalah penjaringan dan kesediaan. Capres-cawapres tanggal 13 sampai 20 September. Jadi bersedia atau enggak, nih? dijaring dulu. Penjaringan dan kesediaan 13 sampai 20 September. Tahapan yang keempat adalah pemaparan capres-cawapres. Jadi setelah menyatakan kesediaan, jadi enggak, enggak akan pelin-pelan kalau udah diputusin Partai Buru. Tadinya Ganjar, tiba-tiba Prabowo. Tadinya Prabowo, balik lagi ke Ganjar. Enggak mau itu di Partai Buru. Jadi, ada namanya pemaparan 20 sampai 30 September. 20 sampai 30 September pemaparan. Nah, pemaparan capres dan cawapres dalam rapat presium kemarin ada berbagai model. Karena ini kan belum ada capresnya. Kan mereka belum didaftarkan. Bisa berubah. Kan contoh Pak Anisanya berubah. Jadi tidak bisa. Pemaparan itu langsung debat capres-cawapres. Akhirnya dipilih satu bentuknya ya. Bentuk pemaparan capres-cawapres yang bersedia setelah dijaring. Tahapan keempat adalah kuliah umum. Jadi kuliah umum seribu anggota buru seluruh Indonesia perwakilan akan kita kumpulan di satu tempat di Jakarta. Jadi disini pemaparannya di Jakarta. Kami berharap bisa di kampus. Saya sudah minta Bung Gede itu. Salah satu deputi bidang yang ada di Partai Buru. Deputi ketua. Mudah-mudahan bisa di kampus. Disinergikan. Misalnya kawan-kawan BEM UI pernah menyampaikan debat capres. Nah kami akan lebih senang kalau bisa ikut join bersama. Seperti di Amerika. Di Amerika itu di kampus-kampus. Tapi mengundang orang luar jangan hanya mahasiswa. Kami mencoba itu. Tapi kalau gak bisa di kampus nanti tempat tertentu di Jakarta ada kuliah umum. Misal Pak Prabowo sendiri. Pak Ganyar sendiri. Bang Riza Ramli sendiri. Mbak Najwa Sihab Roki Gurung sendiri. Bentuk kedua dan dibiayai oleh Partai Buru sendiri. Gak ada dari Amerika. Jadi benar-benar Partai Buru sendiri. Masa urusan gitu sampai Amerika turun memalukan. Amerika kasih uang 1 juta buat Exko Pandeglang. Menghina Partai Buru benar-benar Amerika 1 juta rupiah. Itu media gak jelas benar itu media. 1 juta rupiah gak jelas. Kami biaya sendiri ya. Nanti boleh di cek. Boleh cek kawan-kawan di lapu. Kawan-kawan lebih jago investigasinya. Nah bisa juga bentuk kedua. Jadi kuliah umum bisa di kampus atau tempat tertentu. Bentuk kedua adalah dalam bentuk debat. Kalau bersedia misal Bang Rizalami bersedia debat dengan Mbak Najwa Sihab dengan Bang Roki yaudah kita jadikan satu debat. Tapi Pak Rabowo Pak Ganjat tidak bersedia ya kuliah umum. Selama bentuk kuliah umum atau debat publik itu akan melibatkan 10 kami rencanakan 10 guru besar dari 10 kampus berbeda. Mereka akan melakukan penilaian dengan kualifikasi yang nanti kita sepakati. Nanti Bung Gede mungkin akan membuat aturan mainnya. Jadi mereka melakukan penilaian dan akan bertanya kalau yang di daerah bisa aja pakai zoom. Yang nolong juga bisa. Dan yang akan ditonton oleh mungkin puluhan ribu mata buruh. Tidak hanya di kampus atau di tempat tertentu itu nanti kita siarkan secara langsung melalui sosial media. Ini benar-benar terbuka ini. Tapi karena belum ada resmi Capres-Cawapres maka tidak bisa namanya debat Capres. Karena tidak ada tidak ada apa namanya resminya sebagai Capres. Itu pemaparan. Capres-Cawapres 20-30 September. Yang kelima tahap yang kelima rekomendasi. Jadi tim Pilpres dan Pilkada tim Pilpres dan Pilkada itu diketuai oleh Peri Mizarli Sekjen Partai Buruh. Sedangkan tim Pilek pemilu legislatif itu diketuai oleh Ilham Saboing. Jadi untuk tim Capres-Cawapres dan Pilkada ini diketuai timnya oleh Feri Mizarli. Nanti tim akan rapat selama 7 hari. Rekomendasi akan keluar 1-7 Oktober. Dan akhirnya rapat presidium pada tanggal 8-9 Oktober akan memutuskan 1 Capres pilihan Partai Buruh 1 Cawapres pilihan Partai Buruh yang tidak otomatis kapal ya atau berpasangan begitu diputuskan teman-teman bisa lihat tidak seperti organisasi yang kemarin memutuskan percaya bahwa saya tidak banding itu elit elit SPN juga elit karena saya tahu bagaimana mungkin orang pengurus serikat pekerja tingkat perusahaan itu caleg Partai Buruh pengurus Partai Buruh pimpinan cabangnya pengurus Partai Buruh tidak mungkin yang kedua mereka antipolitik tidak boleh berpolitik jadi tidak mungkin keputusan rap kerasnya bertentangan dengan ADART itu sudah sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi perdebatan di bawah tapi saya tidak mencampur urusan itu saya hanya ingin menegaskan bahwa ketika Partai Buruh memutuskan Capres semua kita gerak dengan biaya kita sendiri teman-teman saksikan 2014-2016 nanti kita umumkan Capresnya di Gelora Bung Karna 150 ribu buruh dari seluruh Indonesia akan datang di Gelora Bung Karna Gelora Bung Karna akan kita umumkan pada tanggal 9 Oktober 9 Oktober di Gelora Bung Karna akan diumumkan calon presiden Partai Buruh dan Partai Buruh berjanji setelah dilakukan mapping dengan izin Tuhan dengan izin Tuhan akan menyumbangkan suara 6,5 juta sampai 10 juta suara secara nasional mudah-mudahan itu bisa menambah suara Capres yang dipilih oleh Partai Buruh kalau ada Serikat-Serikat Buruh yang mengambil posisi berbeda dengan Partai Buruh percayaan masalah itu kecil di Brazil Lula da Silva kemenangannya ditentukan oleh namanya CUT CUT itu Konfederasi Serikat Buruh Terbesar dan MST Serikat Pertani Terbesar di Brazil dua organisasi besar itulah yang mendukung Partai dos-dos Trambang Adores Partai Buruh nya Brazil Lula CNST dua Serikat Buruh yang lain gak mendukung tapi kecil itu biasa DPJ tahun 2000an dalam sejarah Jepang menang lawan LDP itu ketika Renggo Renggo itu Konfederasi Serikat Buruh Jepang menyatakan menjadi sekutu abadinya DPJ secara resmi di Kongres maka DPJ menang dua periode setelah itu kalah lagi dengan LDP DPJ itu Partai Democratic Partage of Japan Partai Demokratnya Jepang Partai Buruhnya Jepang Renggo itu Serikat Buruh ada gak Serikat Buruh yang gak mendukung ada Zengro Reng dan Zengro Kiu tapi kecil tapi kalau dia Serikat Buruhnya tunggal seperti Kongres Serikat Buruh Inggris Kongres Australian Confederation Trade Union Australia dia pasti total dukung Partai Buruh di Jerman misal ada DGB Serikat Buruh terbesarnya dia pasti pendukung SPD menang tapi ada gak yang gak dukung Serikat Buruh yang gak dukung SPD ada dia dukung namanya Delingke Delingke itu Partai Komunis Jerman jadi biasa Partai Buruh tidak bersedih hati dan tidak tidak gelisah yang penting prosesnya demokratis kalau di internal Partai tidak berani berdemokrasi bagaimana mungkin dia bisa jadi pemimpin yang demokratis makanya kami akan marah besar kalau ada yang obok-obok itu karena dia tidak menghormati demokrasi yang sedang dibangun oleh Partai Buruh jadi Partai Buruh harus ambil sikap Anies Baswedan adalah keputusan yang diambil dari Partai Buruh di eliminasi in case ada beberapa anggota yang masih setuju sama Anies Baswedan pasti akan tunjuk sama Partai Buruh teman-teman sudah tahu sikap Partai Buruh dulu kan itulah yang bisa kami sampaikan terhadap keputusan rapat presidium yang kemarin 11 September saya mewakili Partai Buruh berharap besok MK lebih bijaksana bisa memberi ruang timur-timur penduduk yang ikut ikut apa itu pemilunya gak lebih dari 10 juta calonnya 16 orang Macron kemarin Perancis kira-kira hampir 70 jutaan yang ikut pemilunya yang ikut pemilunya 10 orang dan kita sampaikan kepada MK kemarin Macron aja yang kecil partainya kecil partai abal-abal Macron mantan Menteri Keuangan dari Partai Sosialis Partai Buruh terbesar di Perancis namanya Partai Sosialis saya udah ketemu dengan beberapa pimpinan partai waktu karena saya alilogafurnibodi ya sebelum jadi Presiden Partai Buruh jadi udah banyak ngobrol dengan pengurus-pengurus inti Partai Partai Buruh Partai Sosialis Partai Sosial Demokrat Partai Sosialis pekerja di Amerika Latin Macron itu abal-abal dia Menteri Keuangannya Presiden Perancis dari Partai Sosialis dia keluar karena gak ada Presiden Sosialis menang begitu dia menang kemudian pemilu legislatif partainya jadi partai pemenang pemilu the ruling party sampai dua periode kan itu menjelaskan bahwa Presiden Sosialis oh bisa saja partai baru kemudian dia mengusulkan sama kayak di Chile Betris Fernandes kalau saya gak salah Betris Fernandes Partai Buruhnya dimotori oleh Borif tokoh mahasiswa mahasiswa yang menonton pendidikan murah Partai Buruhnya Chile memajukan Betris Fernandes kayak mungkin di Partai Buruh Indonesia ini Najwa Sihab lah seorang jurnalis cerdas perempuan disenangi dia punya podcast-podcast dan acara menang tapi nomor dua setelah pemilu berikutnya gak ada Presiden Sial Tresot gak ada Parlement Sial jadi Betris bisa nomor dua bayangin seorang jurnalis biasa-biasa aja tidak menutup kemungkinan seorang Najwa Sihab atau teman-teman jurnalis yang ada cekadukung partai buruh bisa menang ini Presiden Sial itu biang dari demokrasi terpimpin Macron menang Betris Fernandes menang masa Indonesia yang jumlah pemilinya DPT-nya 24 juta kita gak bisa sebenarnya kita butuh media nih besok kencangin nih kalau bisa biar berubah nih Hakim MK Betris menang Betris Fernandes Macron menang ayo negara mana Prita Thailand ya elah tukang main sosmed tukang main sosmed Prita itu gak terkenal tukang main sosmed bukan orang kaya tapi kelas menengah dia bikin partai partainya yang menuju pada partai sosmed lah partai anak muda menang dia Prita cuma karena disana sisi parlementer bukan menang mayoritas dia kalah dengan yang nomor 2 dikerjain karena anak muda menang disini semua di partainya Prita Thailand partai buruh sedang berikhtiar itu dibantu oleh kuasa hukum Bang Ferry Bang Algif dan kawan-kawan Bang Air Langga dan semuanya ya mudah-mudahan teman-teman besok kami undang untuk hadir di mahkamah konstitusi memang besok ada aksi besar oleh KSPSI AGN tapi dia undang-undang cipta kerja saya udah minta ngomong ngomongin juga dong presidential threshold karena partai buruh besok akan juga turun tapi karena dadakan saya gak bisa konsolidasi berat konsolidasi itu karena buruh itu kan baru dikasih tau kapan ya Bang kemarin kemarin lusa ya dua hari yang lalu dua hari yang lalu malam lagi apa-apaan di mahkamah melalui kawan-kawan saya minta Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berlaku hadir tidak bermaksud mengancang kalau besok partai buruh dikalahkan oleh presidential threshold aksi-aksi kita akan arahkan ke mahkamah konstitusi setiap minggu karena ini ada kenaikan upah gampang gerakinnya dengan segala hormat Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memperhatikan apa yang diajukan oleh partai buruh menurunkan presidential threshold 20% menjadi 0% tidak akan mengurangi marwah kemuliaan izahnya para Hakim kok tidak akan mengurangi marwah Indonesia apakah Indonesia kalau 18 partai politik ada 18 capres akan turun di mata investor tidak tahun nanti putaran dua-dua gak ada presidential threshold akan mengakibatkan investor tidak akan datang ke Indonesia bohong nah sekarang argumentasi apa kalau memang ingin menyederhanakan partai politik tetap ada 18 kalau yang menyederhanakan tidak banyak capres itu di putaran dua-dua mau seribu orang juga capres kan bagus tinggal nanti putaran dua demikian capres partai guru telah diumumkan tanggal 9 Oktober di Glora Bung Karno resmi partai guru akan mengumumkan calon presiden Republik Indonesia yang akan menyumbangkan 6,5 juta suara sampai 10 juta suara sah nasional saya rasa ini signifikan tidak main-main tidak main-main karena organisasi guru ada 4 konfederasi serikat guru di sini ada 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional ada 1 serikat petani terbesar ada serikat melayan ada jala PRT ada serikat rakyat miskin kota ada OJOL ada buruh migran ada organisasi perempuan percaya dan organisasi informal lainnya demikian saya serahkan pada Bang Al atau Bang Ferry dulu Bang Al Bang Ferry untuk menyampaikan apa perkembangan dari presidensial threshold terima kasih terima kasih Pak Presiden